Faris RM akhirnya direhabilitasi karena dianggap menjadi pengguna atau korban narkoba. Penahanan Faris ditangguhkan, namun pes hukum tetap berlanjut. Faris RM direhap di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor, Jawa Barat. Pelantun lagu Barcelona ini akan jalan di rehabiliti hingga berkas perkaranya lengkap. Saat proses hukum Faris untuk sementara dibantarkan atau ditangguhkan selama rehabilitasi. Namun jika berkas lengkap dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, maka proses hukum akan berlanjut. Nah, karena yang bersangkutan ini adalah pengguna, siapapun yang namanya pengguna wajib kita asesmen. Kemudian kita koordinasi ke BNK Jakarta Utara, kita asesmen yang bersangkutan, asesmen dari sisi kesehatan, maupun asesmen dari sisi hukum. Kemudian dari hasil rekomendasi itu, bahwa yang bersangkutan wajib rehat. Terima kasih.